Intro Sekarang cuaca di daerah kita tuh ekstrim banget gitu Kita ngeliat ekstrim banget kayak Jakarta becek Terus jalanannya berdebu, gak cuma berdebu sih Banyak banget malah kita temuin kayak tanah merah segala macem Dan itu tuh mungkin bikin bete si pengguna sepatu itu sendiri Dan gue tuh mau kayak penggunaan sepatu itu sendiri tuh ngerasa Sepatu dia tuh masih bisa dipake lagi Dan umurnya tuh masih lama sebenernya Nah itu sih salah satu motivasi gue Untuk kenapa gue bikin lokoeksi ini Jadi intinya untuk bikin lama umur si sepatu itu Sekarang punya bisnis bergerak di bidang jasa Nah itu tuh bisnisnya tuh laundry sepatu premium Dimana gak kayak laundry sepatu yang bisa kita lihat Tapi gue disini Laundry sepatu menggunakan less water Dan dikerjakan manual oleh tangan Pertama kali awal bisnis itu sekitar tahun akhir-akhir 2014 Itu tuh waktu gue kelar ujian nasional Baru mau masuk kuliah Disitu tuh kayak masih cuma belum punya kaki sih Belum punya toko bentuknya masih kayak sekedar drop off aja Nah terus tuh lama-lama gue ngerasa kayak Tempat gue tuh eh punya gue tuh gak berkembang gitu Dan akhirnya gue pengen gimana caranya bisnis gue tuh berkembang Dan akhirnya kebetulan di kuliah Gue ketemu lagi sama salah satu kakak kelas gue di SMA Dan akhirnya gue ngomong bareng sama dia Dia tertarik Nah akhirnya tuh gue ngobrol pusing-pusingan bareng Dan akhirnya gue nemuin satu bentang merah Dan akhirnya kita setuju untuk Ngendirin toko ini Yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain Bukan bisnis maksudnya Sama-sama laundry spouting yang lain Itu tuh Kalau yang bisa dilihat dari toko kita tuh sebenernya kita kayak Ngegedein toko kita tuh bukan kayak ngebuang-buang tempat Tapi kita mau hospitality dari toko kita tuh Di atas dibanding tempat lain Sedangkan orang-orang tuh cuma sekedar drop off Tapi di tempat kita Kita juga bisa edukasi customer Kita kasih tau cara perawatan sepatu Dan mungkin Setelah sepatu itu kembali ke tangan customer Kita juga mau Sepatu itu tuh kembali lagi kesini tuh Dalam bukan keadaan rusak Mungkin kotor aja gitu Intinya kita ngasih edukasi tentang perawatan sepatu itu sendiri Di saat orang-orang lain memperbanyak cabang Kita lebih meningkatkan kualitas di internal kita sendiri sih Untuk kedepannya kayak gitu Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.